Badan Pengusahaan, BP, Batam menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang dilakukan sebelum 28 September 2023. Artinya, masih ada waktu sekira dua minggu untuk pengosongan lahan tersebut. Sementara kini BP Batam mengklaim jumlah warga yang setuju direlokasi dari Pulau Rempang mulai bertambah. Dikutip dari laman resmi BP Batam, informasi itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuti Sirait. Ia mengatakan beberapa warga mulai menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim Satgas. Berkas tersebut merupakan bentuk persetujuan untuk direlokasi. Berdasarkan data, sekira 91 kakak yang telah mendaftar ke empat posko yang telah dibuka BP Batam. Namun Ariastuti menyebut BP Batam masih memiliki PR, lantaran sebanyak 168 kakak masih dalam tahapan konsultasi. Meski begitu, pihaknya pun percaya diri akan banyak warga yang setuju direlokasi. Hal ini dikarenakan BP Batam akan terus melakukan sosialisasi hingga 20 September terkait proyek Rempang Eco City. Terima kasih telah menonton!